Hai teman-teman, yuk bikin cemilan dari wortel yang rasanya enak banget, gurih, renyah Pokoknya kalau teman-teman udah coba cemilan ini, dijamin pasti ketagihan Hmm, yuk teman-teman temukan resepnya di channel ini Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi ya, tetap di channelnya AeroXM Oke teman-teman, wortel selain dimasak dengan sayur mayor ya Ternyata enak juga dibikin cemilan ya, buat koncong ngopi Itu renyah banget, enak Pokoknya teman-teman, kalau udah coba sekali, pasti bakal ketagihan Nah, gimana cara bikin cemilan ini? Yuk teman-teman, simak terus video ini sampai selesai ya Nah, ini wortelnya aku potong-potong miring seperti ini ya Dan setelah dipotong, kita sisihkan dalam piring ya Nah, setelah menjadi potongan seperti ini teman-teman Ini wortel kita kukus dulu ya Nah, ini aku kukusnya pakai alat seperti ini kalau di Taiwan ya Kita tunggu sampai matang Nah, sambil nunggu wortelnya dikukus Kita bisa siapkan bahan lainnya ya Dan kita siapkan ini irisan daun bawang ya Nah, siapkan juga ini tepung panir ya Lalu taburi dengan biji wijen yang warna hitam Lalu kita campur-campur seperti ini ya Supaya tercampur Dan kita lihat itu wortelnya udah matang ya Ini wortelnya udah empuk Dan wortel ini akan diangkat dan dihaluskan ya Dan setelah wortelnya halus, kita masukkan tepung ya Lalu kita masukkan juga irisan daun bawang Kita bumbui dengan sedikit bubuk kaldu dan garam ya Lalu setelah itu kita campur Kita aduk-aduk menjadi semua adonan ya Nah, kalau dirasa wortelnya masih sedikit basah Kita bisa tambahkan tepungnya sedikit demi sedikit ya Nah, kalau adonannya udah jadi Sekarang kita cetak ya Kita ambil sedikit aja Lalu kita masukkan di atas tepung panir Dan kita campur-campur ya Kalau soal bentuknya, sesuaikan selera ya Kalau teman maunya bulat, ya dibikin bulat Tapi disini aku mau bikin lonjong-lonjong kecil seperti ini ya Nah, kalau sudah selesai kita cetaknya Dan langsung saja kita mulai ke penggorengan ya Dan langsung saja kita mulai ke penggorengan ya Dan kita goreng ini sampai kripsi ya Gorengnya pelan-pelan aja ya Apinya jangan terlalu besar Nanti bisa gosong Jadi apinya pakai api sedang aja ya Terima kasih telah menonton! Nah ini warnanya Udah sangat kecoklatan Udah kripsi Dan kalau udah seperti ini Kita bisa angkat dan kita tiriskan Dan inilah hasil akhirnya teman-teman Cemilan dari wortel Cocok banget buat koncong ngopi Dan bagi teman-teman Cara makannya boleh dicocokkan Dengan saus pedas Ataupun kecap pedas Dan dijamin rasanya gurih Renyah banget Bagi teman-teman yang suka Silahkan dicoba resepnya Dan jangan lupa Tetap bantu support RxM dengan cara Subscribe, like, komen Dan bantu share ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!